Halo co-friends, di sini kita diminta menentukan masa senar jika diketahui yang pertama adalah panjang senar yaitu L sama dengan 50 cm atau sama dengan 0,5 meter dan diberikan tegangan sebesar F sama dengan 6000 N dan akan menghasilkan nada dasar dengan frekuensi F0 sama dengan 400 Hz maka kita diminta menentukan masa senar atau M nah pada kasus ini kita dapat menggunakan rumus frekuensi pada senar dimana Fn sama dengan N ditambah 1 dikali V per 2L nah N di sini menandakan bahwa frekuensi itu nada dasar atau nada atas keberapa nah kita ketahui pada nada dasar itu N akan sama dengan 0 maka kita akan dapatkan F0 sama dengan V per 2L nah maka kita dapat ketahui bahwa V adalah kecepatan rambat gelombang pada dawai dimana kita dapat rumuskan sesuai percobaan gelombang tali pada mel D dimana F0 sama dengan 1 per 2L dikali akar F dikali L per M nah kita dapat masukkan nilai-nilai yang diketahui pada soal kita dapatkan 400 sama dengan 1 per 2 dikali dengan 0,5 dikali dengan akar 6000 dikali 0,5 per M nah kita ketahui 2 kali 0,5 adalah 1 maka kita akan kalikan sehingga kita dapatkan 400 sama dengan akar 3000 per M karena 6000 dikali 0,5 adalah 3000 nah kita dapat kuadratkan kedua ruas kita dapatkan 400 kuadrat sama dengan akar 3000 per M kuadrat atau kita dapatkan 1600 maksudnya 160 ribu sama dengan 3000 per M atau M sama dengan 3000 per 160 ribu maka kita akan dapatkan masa dari senar adalah 0,01875 kilogram sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati